Hi guys, apa kabar? Oke, kali ini kita mau share sesuatu nih buat kalian. Kita mau share apa nih, Tam? Jadi, kita mau share video tentang resistensi antibiotik. Buat kalian yang masih bingung atau belum paham tentang bahaya resistensi antibiotik, kali ini kita mau share buat kalian. So, please keep on watching. BK, masuk. Loh, Bek, kamu sakit ya? Iya. Sakit apa? Nggak enak badan deh, Bu. Sudah ke dokter? Belum. Loh, kenapa kamu nggak ngedokter? Takut. Takut kenapa? Nanti disuntik. Nggak disuntik kok. Ayo kita antar ke dokter yuk. Ayo, ayo. Ayo, ayo ke dokter. Iya, aku kali mau. Nah. Iya, masuk, Ana. BK, kamu masih sakit. Iya, senang. Kamu sudah minum hebat. Udah, Bu. Coba mana aku lihat obatnya? Itu. Padaanmu gimana setelah minum obat ini? Ya, belum ada perubahan, ya, An. Ya ampun. Kalau gitu, kamu mau obatku? Aku waktu itu sakit, terus minum sekali langsung sembuh. Kamu mau? Oh iya, nggak apa-apa. Coba belumnya. Ya, nanti besoknya aku bawa. Permitin, Mbak. Belum ada duduk, Mbak. Ada yang saya kasih bantu. Iya, jadi saya boleh ini, Kak, Mbak. Minta obat yang kayak gini lagi. Loh, Mbak. Mbak, dapat obat ini dari mana? Dari pendokter, bukan? Bukan, Mbak. Itu saya dapat dari teman saya. Tapi kemarin udah ke dokter, terus dikasih obat ini. Tapi kok nggak ada perubahan, Mbak? Tidak bisa, Mbak. Ini karena saya dari dokter. Mbak itu nggak boleh terima obat dari sembarangan orang. Jadi dokter itu harus diunung selampai habis. Itu ya, Mbak, ya. Yang kemungkinan saya lihat mbaknya udah resisten. Saya cakap di biotip itu. Jadi lebih baik Mbak itu harus merusakkan diri lagi. Ke dokter yang sebelumnya. Dan nanti dokter pasti tahu kok Apa yang obat B, apa, A7, yang berusak-usak. Ya, Mbak. Sudah deh. Terima kasih, Mbak. Makasih, Mbak. Saya cakap sendiri, Mbak. Sekarang kalian udah tahu karena apa itu resistensi. Jadi resistensi itu dikarenakan Bakteri yang ada dalam tubuh kita itu Lebih kebal sama antibiotik. Ini terjadi karena kebiasaan kita yang terus-menerus mengkonsumsi antibiotik. Padahal kita tidak membutuhkannya. Dan penyakit kita tidak berhubungan dengan mikroba. Jadi mulai sekarang, Kita harus berhati-hati dalam menggunakan obat Yang sesuai dengan resep dokter. Terima kasih. Terima kasih.